Intro Silahkan duduk Shalom Hari ini kita bahas Siapa yang percaya dia tidak dipermalukan Amin Mari kita buka Alkitab kita saat ini Dalam Kitab Roma Pasal yang ke-10 Ayat 8 sampai dengan ke-11 Kitab Roma Pasal yang ke-10 Ayat 8 sampai dengan ke-11 Saudara yang ganjil saya genap Kitab Roma Pasal yang ke-10 Ayat 8 sampai dengan ke-11 Tetapi apakah katanya ini Firman itu dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu Itulah firman iman yang kami beritakan Ayat 9 sudah baca Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Di dalam firman Tuhan dikatakan dengan hati percaya Ini saya semua Dengan hati percaya Dan mulut apa darah? Mujijat itu tidak jauh dari kita Mujijat itu ada di mulut kita Tetapi ingat Dengan hati percaya Dan diucapkan Maka terjadi suatu mujijat dan perkara ajaib Untuk mendapatkan mujijat Kita perlu satu hal Yaitu apa? Percaya dan melangkah Apa saudara? Nah Kadang orang berpikir Nanti kalau saya ucapkan ini nanti Terjadi tidak? Sebenarnya kasih dalam Tuhan Kira-kira bulan Juni Saya mendapat suatu petunjuk Tuhan Saya mendapat petunjuk Tuhan Suara Tuhan jelas sekali Tetapi kalau saya ucapkan itu Maka akan ribut dan geger Dan nanti banyak orang akan menghujat Nah Yaitu pada waktu kira-kira bulan Juni Tuhan bicara sama saya jelas sekali Bahwa Tuhan Mengutus Malekat maut Malekat pedara Malekat pedara Malekat maut Dan Tuhan akan mengirim Malekat maut itu Dari Jakarta Menuju Surabaya Dan itu selama Tiga bulan Waktu saya mendapat petunjuk Tuhan Waktu itu saudara Saya bingung Kenapa? Kalau saya sampaikan Nanti banyak orang yang mengatakan saya Lebih gila Betul? Tetapi kalau tidak saya sampaikan Itu pesan Tuhan Apa artinya ini? Saya telpon pendeta Gilebat Pak Gilebat Ada apa? Saya mendapat pesan Tuhan Pak Gilebat Itu bulan Juni Pesannya gimana? Bahwa Tuhan Mengirim Malekat maut Dari Jakarta Menuju Surabaya Dan malekat itu Yang diutus Tuhan Waktu di tanah Mesir Dimana anak-anak sulung Mesir Mati Dan setiap ambang-ambang pintu Diolesi oleh darah Anak domba Amin Tetapi Mereka Tidak boleh keluar dari rumah Pada waktu malekat maut itu berjalan Betul? Dan dikatakan Anjing saja Takut melonglong Waktu malekat itu berjalan Artinya apa? Selama 3 bulan Harus hati-hati Tidak boleh keluyuran Wah Saya sampaikan ke Pak Gilebat Daud Ini nanti Kalau kamu sampaikan Daud Pasti ribut Pasti geger Betul? Saya ngomong Pak Gilebat Sampaikan tidak Daud Kalau kamu percaya Tuhan Tuhan tidak akan permalukan kamu Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan Tuhan tidak akan permalukan kita Amin Yang percaya angkat tanganmu adalah Apa yang terjadi? Bulan Juni saya bingung Awal Juli Saya telpon Michael Michael Ada apa? Kita bikin Jum Darurat Ada apa ini? Apa yang terjadi saudara? Saya lihat Seorang malekat Malekat tinggi Saya lihat malekat Tinggi Malekat itu tinggi Membuat pedang gini Terhundus gini Mandang saya gini Dia bicara gini Aku diutus Saya melihat malekat itu Jelas sekali Wajahnya bersinar Rambutnya silver perak gitu Tangannya gini Aku diutus yang maha kuasa Untuk dari Surabaya Dari Jakarta Menuju Surabaya Beritahu Pesan ini Yaitu apa? Sampaikan pesan itu Karena aku akan berjalan Dari Jakarta Menuju Surabaya Malekat Malekat maut Langsung saya ngomong sama Michael Michael Kita bikin Jum Darurat Ada apa? Ini nanti Michael Selama 3 bulan Banyak yang mati Ada apa? Padahal Ingat Michael Saya dapat pesan Tuhan Bahwa malekat maut itu Dikirim Dan sudah ada Di Jakarta Menuju Surabaya Saya tanya Kenapa kau Utus malekat maut Tuhan Tuhan bicara apa? Karena banyak darah-darah martir Yang menuntut keadilan Apa saudara? Darah apa saudara? Martir Yang menuntut apa saudara? Keadilan Apa yang terjadi saudara? Saya sampaikan pesan Tuhan itu Waktu saya sampaikan Benar saudara Geger ribut saudara Terutama yang ngalami isolasi mandiri Kalau ada Dok-dok-dok-dok Malekat maut Wah Selama 3 bulan itu Dan apa yang terjadi? Termasuk 2 sahabat saya Juga mati Kenapa? Corona Yang mati Ribuan Betul? Saya punya kawan Setiap kali dapat WA Tulisannya apa? Rik Innalilahi Rik Innalilahi Puah terus Waktu itu saya dihujat banyak orang Terserah lah pokoknya Saya sampaikan pesan itu saudara Dan apa yang terjadi? Begitu tepat 3 bulan Bulan September Sekarang berada Oktober Langsung turun Karena apa? Tuhan beritahu Malekat suruh kembali Jadi sekarang saudara Boleh aman-aman jalan Kenapa? Malekatnya sudah balik Dan selama 3 bulan Peludara tahu Saya punya kawan Itu hobi jalan Itu bulan Juni Dia kalau jalan sama saya Itu Jakarta Solo Itu 4 jam Pakai Mercy Jualannya Hampir 200 Stabil Innova aja Baru kini Ilang Dia ngejak saya Sampai ke Bali Tujuannya satu Hanya apa? Makan Jadi dari Jakarta Menjemput saya ke Solo Solo ke Bali Hanya cari satu Makan Saya Jakarta Surabaya Umurnya berapa? 66 Saya manggil dia itu Engkong Sakti Kenapa? Kalau sudah setir mobil Setan aja Nyusul susah Koncang sekali Diversi Koncang kali Nah Dia hobi makan Sama saya Hanya ngejak makan aja Dalam hidup ini Hanya ada 2 padat Yang bisa dinikmati Makan dan tidur Betul? Betul? Untuk apa Punya uang banyak Kalau tidak bisa menikmati Makan dan tidur Betul? Wah Itu dia mau berangkat Ke Semarang Padau Kita ke Semarang Ada apa? Saya dari Jakarta Ke Semarang Cari apa? Makan durian Bulan Juni itu Saya nyari durian Padau Masuk saya Itu di kebun Sudah hampir juga Tidak keluar-keluar Tiga bulan Sampai Malekat itu Kembali Waktu kita Menyampaikan Pesan Tuhan Sampaikan saja Orang Bereaksi Apapun Silahkan Yang penting Satu Barang Siapa yang Percaya dia Tidak Dipermalukan Sudah yang percaya Angkat tanganmu Ada suatu kali Sudara Seorang ibu Ini benar-benar Kejadian Parkinson Sarap Setelah itu Komplikasi Gula Komplikasi Ginzel Pokoknya Semua lengkap Umur sudah 70an Kedua Kena Corona Kena Corona Sudah itu Kena Corona Waktu itu Yang diperkirakan Dokter mati Itu dia Makanya Seperti yang saya tahu Orang yang takut mati Justru Cepat mati Tapi Kalau orang yang Berani mati Ingat Sudara Untuk mati Itu ada Jadwalnya Kalau kita Belum jadwalnya Mati Itu lolos Kali Sudah jadwal Mati Gosok gigi Keselek odel Mati Sudah jadwalnya Betul Betul Ibu ini Difonis Mati Kena Corona Corona Mutasi baru Jenis Delta Mati 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 Apa yang terjadi Saya diminta datang Saya tidak tahu Kalau ibu ini Kena Corona Saya ini bersyukur Sama Tuhan Saya itu percaya Kalau saya melayani Tuhan Tuhan tidak permalukan Dan pasti lindungi saya Saya gitu Saya datang ke rumah sakit Ini pengalaman saya Saya itu suka nyemprot Seperti ini Saya perasaan saya tidak enak Saya semprotin gini Gitu Nah Tidak tahunya Ibunya ini Corona Waktu Corona Saya doa Demi nama Tuhan Yesus Saya tidak pakai masker Tuhan bicara sama ibu ini Apa yang kau minta Tuhan Tuhan Tanya Apa yang kau minta Tuhan Aku minta Umurku diperpanjang Supaya aku bisa lihat Anak cucu Tuhan bicara Baiklah Umurmu diperpanjang Terus Saya ngomong sama ibu ini Ibu berdoa Darah Yesus Bebaskan aku Darah Yesus sembuhkan Ingat Dengan hati percaya Apa saudara Dengan apa darah Dengan apa Hati per Dan mulut Katakan ucapkan Darah Yesus bebaskan Darah Yesus sembuhkan Dia masuk ruang isolasi Kanan kiri yang mudah-mudah mati Justru ibu ini Yang diponis mati Sembuh Dan sampai sekarang Masih hidup Tepuk Tuhan kita Artinya apa Kalau kita percaya Tuhan Kalau engkau ngalami sakit Atau tekanan Katakan Darah Yesus bebaskan Sembuhkan Iman itu harus diperkatakan Apa saudara Diproklamirkan Ada seorang pengusaha Batubara Dia pengusaha batubara Anaknya kena corona Dan anaknya ini saudara Didatangi malekat naut Waktu tiga bulan itu Wah malekat naut Malekat naut jalan gini Dan anaknya ini Sudah ketakutan Makanya saya beritahu Kalau malekat naut datang Tidak bisa disogok Betul? Betul? Tidak bisa disogok Dan kalau malekat naut sudah datang Kamu punya uang banyak pun Tidak bisa selamat Betul? Betul? Hanya bisa untuk lolos Satu Nego sama Tuhan Betul? Nah apa yang terjadi? Pengusaha ini telpon saya Paduk Ada apa? Tolong anak saya Tidak ada Tak lihat Anaknya itu sudah kena corona Isolasi gini Misalnya mutah-mutah gitu Malekat mautnya Ada di pundaknya Tinggal mau ambil Waktu itu saya ngomong Tuhan Bapak ini Sering bantu Untuk pelayanan Nanti kalau anaknya mati Nanti yang bantu saya siapa? Kan gitu Bakanya Kolektor persembahan itu Ada gunanya Untuk nego Betul? Untuk apa daerah? Nego Karena Bapak ini Sering bantu Saya ngomong Nanti kalau Ini mati Gimana ini Tuhan? Nanti dia kecewa Tidak bantu pelayanan Karena ini Bapak ini Sering bantu Untuk bangun-bangun Gedung gereja Kalau dia kecewa Anaknya mati Gimana? Malekat mautnya Sudah megang gini Tinggal diambil Malekatnya itu Langsung Mandang saya gini Aku lewatkan Lolos Anaknya Selamat Langsung Bapaknya Ngomong Anakku selamat Pak Daud Besok saya ditransfer Berapa daerah? Seratus juta Dia ngomong sama saya Uang gak ada harganya Kalau sudah Malekat maut Berjalan Makanya saya beritahu Jadi orang Kristen Jangan pelit-pelit Karena apa? Bapak ini Selamat Gara-gara apa? Saya negu Ada lagi Dara Makanya saya beritahu Saudara Kita ini harus memberikan Hidup kita Untuk Tuhan Saya punya kawan Itu konglemerat Makanya Orang yang takut mati Didatengin malah Sudah konglemerat Dia itu Kayaraya Dia suka Nolong Suka menabur Dia ini sering ngasih Saya itu Berkat Untuk Pakan sapi Untuk pakan sapi Maka saya beritahu Uang banyak Belum tentu bisa Bisa nyelamatin Justru pakan sapi Bisa nyelamatin Nah Dia itu Paling hati-hati Yang Namanya orang kaya Itu pasti Takut mati Betul gak? Apa yang terjadi? Ketemu saya aja Itu Batasnya Tiga meter Tiga meter Pakai ini Masker Setiap Kali orang nemuin Tiga meter Protokolnya Kurang apa Betul? Tiga meter Ini ketemu Setiap minggu Semua pegawai Karyawannya Disweb semua PCR Ogok-ogok Disini Wah Saya pertama kali Disogok Loro banget ya Pak Petus Pak Petus pernah disogok Enggak Pak Petus Wah disogok Loro banget ya Disogok Nah Bayangin Semua karyawan pegawainya Semua disweb Orang ketemu dia Tiga meter Saya ketemu dia Tiga meter Jaga jarak Semprot Macem-macem Sudah Eh Suatu kali dia disweb Yang kena corona Dia sendiri Kena dia sendiri Pak Adi yang hati-hati Dia ke ruang isolasi Telepon sama saya Padahal Ada apa Kan kawan saya baik Aku kena corona Aku mati Aku ini mau mati Apa hidup Doakan Ngomong sama dia Kamu doa aja Darah Yesus bebaskan aku Darah Yesus sembuhkan Udah tak lakukan Kamu tanya oh Tuhan Aku mati apa hidup Udah tak lakukan doa itu Saya ngomong sama Tuhan Ini konglemerat Uangnya triliunan Waktu itu saya doa Tuhan beritahu saya Sampaikan ke dia Engkau melihat anak cucu Dan kau tidak akan mati Sebelum melihat cucu Saya ngomong gini Tuhan Saya minta umur dia diperpanjang Tuhan Kenapa? Karena setiap bulan dia ngasih Saya makan sapi Nanti kalau dia mati Yang ngasih makan sapi ini Sopo Ada waktunya kita juga nego Betul? Tetapi harus ada penjelasan Yang jelas Kalau sama Tuhan Betul? Karena dia setiap bulan Ngasih saya makan sapi Waktu itu saya ngomong Tuhan Kalau dia mati nanti Saya ngasih makan sapi Siapa? Tuhan beritahu Umurmu ku perpanjang Engkau akan melihat anak cucu Dan kau tidak akan bisa mati Sebelum melihat cucu Tak sampaikan Yuk kong kemerat Uang triliunan Gimana padahal? Pesan Tuhan Tuhan bicara Engkau tidak akan mati Sebelum melihat anak cucu Kenapa? Karena engkau sering ngasih Pakan sapi Apa yang terjadi? Benar di padahal Saya akan tes langsung Langsung di tes swab Negatif Dan apa yang terjadi? Dia ngomong Bayangin Aku kong kemerat Yang nyelamat Hanya satu Pakan sapi Artinya apa? Kita ini Bisa nego dengan Tuhan Tetapi hidup kita harus jelas Apa saudara? Harus apa saudara? Hidup kita harus apa saudara? Jelas Dan kita harus menjadi perkat Nah Kenapa saudara? Kalau kita jadi perkat Waktu kita nego sama Tuhan Nah Tuhan itu Pasti mendengar Karena apa yang kita percayai Yang kita imani Tuhan tidak akan permalukan Dan ingat saudara Satu hal Apa yang kita doakan Kita harus yakin Nah saudara Saya kemarin habis divaksin Itu ada ceritanya Saya itu tidak mau vaksin Pokoknya saya hanya menunggu satu orang saja Yang ada di muka bumi Kenapa saudara? Suatu kali Itu kira-kira tahun 2009 2009 Waktu itu saya diperintah sama Ramona Edwi Bowo Kalau tidak salah Waktu itu dia pangkatnya Danjen Kopasus Komandan Jenderal Pasukan Khusus Waktu itu dia ngomong sama saya Daud Kamu cek Waktu itu ada satu ajudan Yang namanya Obai Saya masih ingat itu Ajudan itu Untuk meriksa seorang Litkol Litnan Kolonel Langsung saya menghadap Jenderal Langsung ajudan Kasih map Mapnya saya masih ingat Mapnya biru Mapnya biru Lalu itu Langsung danjen Kopasus Bagi itu memberitahu saya Adat Siap Kamu ditugaskan Untuk memeriksa satu orang Bentuk tim Sudah dibentuk tim Dan Karena Litnan Kolonel ini Akan memeriksa Pak SBY Dan Ibu Ani Sebelum memeriksa Presiden Harus di screening dulu Latar belakang Kemampuan Kemampuan Kepandean Karena kalau sudah kita bicara Di pengamanan khusus Itu semua pasti dari Baik dari yang terbaik Elitnya Elit Betul Jadi tidak asal-asalan Sembarang kaleng-kaleng punya Saya lihat file-nya Namanya Letkol Terawan Langsung dibentuk tim Diperiksa semua Kemampuannya dia Keahliannya dia Semua Sudah Hai Pak Edwi Bo ngomong Terawang Terawang Gitu Sudah Ya sudah saya doa Sesuai prosedur Semua dilakukan Saya ngomong sama Jenderal Ijin Jenderal Siap Siap Jenderal Jenderal Ada apa Gimana kamu periksa Sudah Clear Semua Oke Silahkan Untuk memeriksa Presiden Silahkan Untuk memeriksa Apa darah Presiden Oke Silahkan Sudah Nah Saya dapat map biru itu Kira-kira tahun Kira-kira 2009 Nah itu Saya lihat Profilnya dia Keahliannya dia Semuanya Pada waktu Ribut-ribut Corona Saya tidak mau divaksin Hanya nunggu Satu orang itu aja Yang pernah Dulu saya periksa Kenapa Sudah tahu latar belakang Tubuh kita Ini adalah Ba'id Elohim Ba'id Tuhan Saya tidak mau Tubuh saya Asal dimasukin Suntikan-suntikan Tidak jelas Karena itu hak saya Betul Betul Saya tidak mau Asal-asalan Asal sini-sini Nanti suntik Sini-suntik Sini-sini Seratus suntikan Jadi manusia kaleng Semua Saya tidak mau Dari tahun 2020 Saya tidak mau divaksin Sama sekali Karena saya nunggu Satu orang ini aja Apalagi kakek saya Pernah cerita Waktu perang dunia kedua Ini kejadiannya perang dunia kedua Perang dunia kedua Ada wabah Dalam satu timnya dia Ada yang kena wabah Ada yang lolos Ada yang sembuh Yang sembuh ini Darahnya diambil Disuntikkan ke teman-temannya sendiri Di bagian kaki Yang darahnya cocok Langsung kering Sembuh Yang tidak cocok Demam panas Dua hari Tetapi Daya taran tubuh naik Dan tim dari kakek saya Semua selamat Hidup semua Itu kejadian Waktu perang dunia kedua Waktu peta Waktu itu Kakek saya pesan sama saya Nanti Di masa depan Bila terjadi wabah Atau pakeblum Gunakan cara ini Karena darah manusia Hanya dengan darah manusia Tidak mungkin Pake darah monyet Kalau monyet Nanti apa Genetikanya beda Nanti kita garuk-garuk Betul? Betul? Karena genetikanya beda DNA-nya beda Dari darah manusia Dengan darah manusia Jadi kalau ada yang satu Yang lolos sembuh Nah itu bisa digunakan Pokoknya intinya satu Darah manusia dengan darah manusia Makanya saya tidak mau Divaksin Sampai menunggu satu vaksin Yang asal-usulnya jelas Darah manusia Apa saudara? Karena DNA kita beda dengan binatang DNA kita beda dengan namanya kambing DNA kita beda dengan namanya kerbau Atau si panse monyet Betul? DNA kita itu DNA manusia Dan kita ini adalah Diceptakan Tuhan Segambar Serupa dengan Tuhan Amin Ngomong sama sebelahnya Kamu bukan monyet Kita ini apa? Segambar Serupa Dengan apa? Tuhan Apa yang terjadi? Tunggu Dari tahun 2020 2021 Sampai naik pesawat Aja susah Tak jalanin Bahkan naik Masuk mal Aja susah Harus ini Harus ini Harus ini Harus pakai Yang tidak ada kartu Ini Tidak ada surat Ini apa Tidak bisa masuk Saya lakukan Lebih baik saya Tidak ke mal Daripada Saya divaksin Sebelum saya menemukan Vaksin yang jelas Yang tidak kaleng-kaleng punya Saya hanya nunggu Satu orang Yang saya tunggu itu Dan apa yang terjadi? Suatu kali Saya di telpon Pak Terawan itu Dokter Hebat Tapi kalau urusan setan Tetap Dautoni Saya di telpon Sama temannya dia Padahal Ini ada urusan setan Oh iya Urusan setan Oke Setan ini Nah Saya ada Tidak taunya Ajudan Pak Edi Wibowo Namanya Obay Itu sekarang juga ikut Pak Terawan Jadi Ajudan juga Yang nyerahin map biru itu Saya ketemu Pak Terawan Gini Saya gini Dulu Bapak saya screening Sekarang ganti saya yang di ini Pak Daud belum divaksin Saya tidak mau divaksin Kenapa? Saya hanya nunggu Anda Karena saya pernah tahu siapa Anda Dan saya tahu Bapak Terawan File-nya semua saya pelajari Pak Terawan itu tidak bayang-bayang loh Itu dulu itu pernah menjadi ketua dokter militer dunia Jadi bukan kelas RTRW Kelas apa Dada? Itu pernah jadi ketua dokter militer dunia Jadi bukan sekitar kaleng-kaleng yang tidak jelas gitu Saya tidak mau masuk insinur Lebih baik saya mati Tidak mau saya Asal-asalan gitu Let profilnya semua baru Sudah siap Adol Silahkan saya divaksin Saya hanya menunggu Anda Berapa tahun Anda menunggu? Dari tahun 2020 Orang ngatakan saya gila terserah Tidak bisa masuk Tidak apa-apa Asal nunggu itu Saya divaksin Pluk Tak cek dulu Ada 6-6 nya tidak Ada setannya Anda Karena harus jelas Betul? Karena itu mempengaruhi jemaat Betul? Betul? Ada chipnya Anda Ada setannya Anda Diambil darah Setelah itu 7 hari Jadi darahnya saya diambil Darah itu diambil dulu Begitu darah diambil Setelah itu dibentuk plasma Tulisan dendritic cell Setelah itu dendritic cell Selama 7 hari Untuk menghadapi virus corona Di tempat itu Sudah Tapi di Kayak tabung itu Antigen apa-apa namanya Saya tidak tahu Setelah itu Tepat 1 minggu Tapi yang jelas Pasti darah Manu Dan itu darah saya sendiri Sudah Masukkan ke badan saya Tahu tidak efek sampingnya apa? Saya malah tambah sehat Mencret saja tidak? Demam panas tidak? Dan saudara Saya sudah ketemu Banyak orang kena corona Tetap negatif Makanya saya beritahu pada saudara Kalau vaksin Salam saya satu Nusantara Bapak saudara Itu sekali Untuk seumur Hidup Tahu tidak saudara Saya Jemput Sama sopir Ini sama sopir Sopirnya jemput saya Pagi Sama saya Dari pagi Sampai malam Sudah tahu Besok paginya Dia dicek Corona Saya dicek lagi Tetap negatif Ada lagi Makanya kadang itu ada yang kurang ajar Ada yang minta doa Pak Daud Saya minta doa Pak Daud Saya doa Haleluya Yesus Makasih doanya Pak Daud Saya kena corona Pak Saya sudah berapa kali ketemu orang corona dan positif corona Negatif Sampai sekarang Jadi saya beritahu pada saudara Tubuh kita ini baik Tuhan Jangan hanya asal-asal untuk dimasukin Ini adalah suntikan yang saudara tidak tahu Saudara punya hak itu Betul? 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 Karena itu tubuh saudara sendiri Kalau saya sudah mengalami Setelah itu Saya di DSA Jadi Saya itu dipaksin Tahu tidak bayar berapa? Gratis Kenapa? Karena saya sudah mengusir setannya Setannya dimana? Disini Usir keluar Nah, saya ngomong sama Pak Terawan Selama ada setan Tetap saya dapat order Jadi saudara Saya ngomong sama dia Dulu saya screening Sekarang saya ganti yang diperiksa Jadi saudara Kak saudara percaya Dengan imanmu Engkau tidak boleh ragu Bahwa Tuhan tidak permalukan saudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.